Insting dari seorang KYY berhasil membuat Bigetron mengamankan game yang pertama Oke, mari kita saksikan pertandingan berikutnya antara Rebellion John melawan Bigetron Selamat menikmati Mereka bisa mengamankan poin-poin yang selanjutnya untuk mengamankan posisi mereka Sedangkan Bigetron mendatangkan dua roster terbaik dari MDL mereka dan Super Ken Apakah ini jawabannya layak untuk bermain di MPL dan mendapatkan kemenangan di debutnya Atau bahkan Super Ken harus tersiok-siok So, MPL Arena, mana tempat tangannya? Kita akan langsung melihat untuk game yang pertama dimana dari segi draft sebenarnya Mereka punya chance dengan adanya metode yang bisa dibilang ngepok dari Arlot, dari seorang Lunox disini Dan bikin Nova mereka harusnya lebih respect untuk dari area early-nya Karena pergerakan dari Wijanarko kali ini lagi-lagi dengan Ruby yang kita tahu 70% win rate, 10 kali di pick, jadi ini udah menjadi hero signature dari seorang Wijanarko Menangkap target-target yang mungkin penting dan akan diamankan oleh pemain-main dari Rebellion Zion Oke, di debutnya kali ini Super Ken bakal coba untuk mendominasi jungle yang dimiliki para pemain dari tim Rebellion Zion Vincen akan mencoba mengadu Retribution, Kak Enggak, nampaknya akan merelakan begitu saja Dan buat kalian semua, para buciners Dan tapi ternyata ada Super Ken depan sana sebelum itu Dan bakal bersebelat My God Langsung mendapatkan satu buah cut rod di depan sana Oh no 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 Sorry sorry Cut rodnya belum dia menggunakan Dia tadi sempat naik level 4 tapi gak pakai cut rod Bisa dibilang dia full ngedash dengan adanya cable yang dia gunakan Yes dan dia juga paham Swallow disini posisinya belum level 4 betul. Gak ada order brilliance. Gak ada order brilliance. Dan dia bisa aku bilang kalau tadi dia pakai kacor itu mungkin agak seribu IQ. Kenapa? Dia dapetin satu minion berarti dia naikin level 4. Dan kacor kali ini udah dimiliki oleh Ken. Bangga coba dapet skin mundur sekarang belakang. Membuat high seharus recall nampaknya. Iya dan ini pergerakan yang agresif dari Super Ken. Dan bener-bener membuktikan kepada kita semua kalau dia memang mantas untuk berada di panggung dari MPL sendiri. Yes betul banget. Kali ini Rebellionion yang harus bener-bener mungkin peka terhadap pergerakan dan rotasi yang dibawakan oleh Super Ken kali ini. Oke kita lihat Turtle Game by Samsung Galaxy SX 23 5G. Kali ini bakal coba dipaksa. Verna Cure Petrified Gaming 2 Mortal 1 akan membuat para pemain dari tim Rebellion. Mereka harus mundur setengah darah. Fear No Cure dengan ada hashtag FearNoWin apakah akan menjadi satu buah. Pernyataan yang salah dari permainnya dan di arah Toplane. Dengan sangat mudah Saken melumat pergerakan dari Hais yang belum memiliki Craft Pouting. Bahkan di arah Toplane. Fear No Cure mencoba untuk bertahan di laningnya Kars. Masih mendominasi ini bukan tanpa alasan karena damage-nya cukup besar. Tapi Super Ken masih mau lebih. Swellow setelah menggunakan satu buah Order Brilliance-nya. Super Ken harus lebih respect lagi. Karena sedikit demi sedikit. Damage yang diterima terhadap Super Ken. Walaupun belum Darkening itu bisa untuk membuatnya tertumbangkan. Tapi lihat Swellow memaksa ke arah Kayaya. Super Ken mencengar belakang. Backlightnya akan coba dituju. Para pemain dari CP Gastron bakal kehilangan dari satu buah. Kajanya. Tapi membalikan kebalikan yang dimiliki. Dan nooo. Super Ken gagal untung bisa mendapatkan satu buah. Sartlenya. What a play from Vincent. Vincent bener-bener bermain dengan smart. Dia tahu teamfight yang dimiliki oleh para pemain dari tim. Bikin Renalva sangat kuat. Dia tahu pick-overnya sangat kuat. Jadi dia lebih bisa mengamankan efektivitas dari segi objektif gaming. Tapi Powerball akan coba didapatkan oleh Super Ken. Vincent. Mau tidak uam dan merelakan karena dia tidak punya retribution. Iya dan permainan yang menurut aku ini dari bikin Renalva. Mereka cukup pintar. Mereka pesan teamfightnya. Satu bakal berfokus terhadap Swellow. Satu bakal berfokus untuk menumbangkan Kars. Karena posisinya tadi Rebellion. Mereka berhasil untuk mendapatkan key. Di posisi refernya. Dan Vincent untuknya berhasil untuk mendapatkan objektif. Turtle by Samsung Galaxy S23. Jadi pertukarannya di sini memang masih bisa dikuasai oleh Begaterna Alva. Dengan keunggulan 1.600. Tapi... Oh Firnokir. Sorry to say. Firnokir kalian tidak bisa bertahan di hadap bottom lane. Harus hilang begitu saja. Para pemain dari tim Rebellion setidaknya mereka mengamankan. Satu poin. Satu wave atau satu lane. Yang bisa mereka menangkan. Dan emblemnya silahkan Momoshan. Ya kalau kita melihat dari emblem dari kedua midlaner. Ini masih sama tentunya dengan Magic Warship. Untuk memberikan damage tambahan. Dan juga adanya efek Burn. Sementara kalau kita melihat dari perbedaan Heist. Dan juga dari seorang Saken. Ini yang perlu mungkin agak sedikit ini. Oh. 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 Membuat Wijnarko membalikkan kembali keadaannya. Belum ada Katsu. Sudah dikeluarkan. Langsung coba di-diving di dalam turretnya. Freestyle sudah dikeluarkan. Swellow berhasil mendapatkan Moreno. Crossbow of the X terbuka. Looking for double kill. Kaye still survive. Tapi Vincent. Berhasil memotong. Berhasil menggagalkan. Recall desa Super Cat. Para pemain dari tim Biki Ternalva. Mereka over extend. Di arah soul play Momoshan. Mereka terlalu memaksakan diri. Mencobong cobertan. Gak ada crossbow of the X. Tapi Super Cat fokus dan instant pick off. Again. Again. Super Cat. Harus diwaspadai dari Fanny nya. Iya. Mostly. Dengan adanya permainan seperti ini. Di game selanjutnya ini akan menjadi auto ban. Momoshan. Dan ternyata. Soalnya masih bawa lebih. Rekening dikeluarkan. Masih bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri. Dengan team fight yang tadi Momoshan. Bagaimana? Iya dan aku merasa dengan adanya informasi dimana. Heistnya udah gak punya crossbow of tank. Super Cat langsung memberikan balasan. Bermain dengan sangat amat agresif. Dia langsung terbang dari area base. Karena dia tau fokusnya dia bisa untuk numbangin Heist. Sama kejadiannya ketika di river. Dia numbangin cross. Yang memang udah sempet numbangin kita lebih dahulu. Tapi kali ini turtle nya. Sepertinya. Tidak akan diberikan kesempatan untuk Big Eternal Alpha. Mendekat ke arah objektif. Vincent udah dipukul mundur. Oke. Vincent dipukul mundur oleh seorang kaya. Dia tau banget. Dia tau proses. Gimana caranya. Untuk bisa mendistract. Seperti game sebelumnya. Balewiski mendistract. Dan ternyata. Rebellion. Hanya ada satu talentnya. Itu Arashi. Yang mungkin nampaknya belum. Tidak. Atau tidak bisa kita tanya. Dia berada jauh disana ya. Iya. Tapi. Selama dengan adanya. Drafik yang mereka miliki. Big Eternal Alpha. Mungkin itu jawaban kami. Kenapa. Sisa para caster dan talentnya. Memilih terhadap Big Eternal Alpha. Iya. Karena kita melihat. Potensi dari. Superkent yang akan bermain agresif. Bermain cukup berani. Dengan ngebawa funny. Di mana di sisi dari WWE. Mereka punya banyak stopper sebenarnya. Dan. Yang pasti buat teman-teman. Jangan lupa. Kita mau mengingatkan. Kalau nanti bakal ada. Limited Edition. UBS Gold Merchandise Collection. XMBL Season yang ke-11. Dan kalian bisa cek. Tentunya di websitenya. Di UBS Lifestyle.com. Atau di e-commerce favorit kalian. Langsung aja. Search UBS Lifestyle. Jangan sampai lupa ya. Everybody. Ingat. Ini limited edition. Tapi di Arabatom lain. Akan ada solo. Bikovka. No. Superkent. Superkent. Ternyata. Mencoba untuk menggeretak saja. Di Arabatom lain. Dia gak berhasil mendapatkan apapun. But it's okay. No problem. Saken. Kali ini di Arabatom lain. Masih tertekan atas. Pergerakan para pemain. Dan sedangkan begitu. Saken ini masih bertahan dengan maksimal. Tapi Haiz. Tidak bisa di follow-up kembali. Langsung di kamera. Melesa Vincent. Vincent berhasil melakukan satu. Heavy Spence. Tapi para pemain dari MBK Tronalfa. Mereka masih banyak banget utility. Yang mereka miliki. Masih ada Crot Altar. I like the final blow. Dan bahkan Night for Night. Membuat Vincent harus bergerak di tempat. Pusing tujuh keliling tapi di tempat. Bener sih. Tapi backup dari Rebellion Zion bener-bener. Sangat amat on point. Melihat adanya potensi dari pick off yang bakal dibuka Samaki. Dengan satu buah flicker. Dan juga Define Judgment. Swallow dan Haiz ini bisa jadi target yang enak banget. Target yang ngumpuk banget untuk Begitan Alpha dan Vincent. Langsung respect dengan membuka satu buah heavy spin. Mengusir pemain-main dari Begitan Alpha. Dan itu inisiasi yang bener-bener dibatalkan oleh Rebellion Zion. Oke mungkin ini menjadi salah satu gameplay Wijanarko yang tidak cukup terlihat ya. Kalau kalian sadar. Wijanarko biasanya membuat momen. Tapi ini agak cukup berbeda. Wijanarko bener-bener memfokuskan dirinya untuk meng-cover pergerakan dari seorang Haiz. Melakukan inisiasi juga dia agak sedikit ketakutan. Karena mungkin ketika dia paksakan inisiasi ke tempat yang lain. Di sisi sebaliknya akan coba ditapatkan satu buah point kill. Wijanarko dikatakan setempat Define Judgment. Oh iya. Dan mungkin itu jawaban kenapa dia agak sedikit lebih pasif dan menuju ke arah Haiz. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Wijanarko. Terlalu instant damage yang dimiliki oleh tim Bigetron Nava. 4.000 gold difference momo-chan. Dan menurut aku sih sebenarnya karena Rebellion Zion benar-benar respect terhadap adanya ke altar di tangan Moreno. Jadi mereka sebenarnya lebih nunggu bola yang dibuka sama Ki. Ketika ingin ke fun judgment-nya. Oh wow. Tiba-tiba Haiz keculik di area bawah. Di area atas bahkan. Aldo, Aldo, Aldo. Kamu sengaja ya kasih Wanwan itu emang untuk makanan di Super Cane. Kamu tahu. Kamu lepas Wanwan itu dan kamu pick terakhir untuk Fanny-nya. Supaya just in case Fanny-nya ini mungkin tidak bisa maksimal dari segi jungle. Setidaknya di early dia bisa makan Wanwan. Ataupun sambil di early game pun Fanny-nya tetap bisa makan Wanwan. Dan walaupun gak kemakan. Dia bisa memastikan win of nature-nya kepake. Iya. Aldo, Aldo, Aldo. Wow ini draft yang cukup smart juga dibawakan oleh Coach Aldo. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk sembari mendukung tim favorit kamu. Jangan lupa untuk order grab dong. Ada diskan sampai 90%. Kalian bisa langsung aja scan QR code di bawah sini. Jangan sampai dilewatkan karena promonya ini bakalan ada sampai MPL selesai. Masalahnya itu kayak ini loh Mocha. Kayak kamu tuh dikasih lari dulu. Padahal kamu tahu akan di slating nantinya. Tapi defense judgment kagal mendapatkan Vincent. Heavy spin terlebih dahulu. Belum ada informasi team fight dari seorang heist di depan sana. Para pemain dari tim BGT Renalva. Udah tidak ada lagi kerut-altar di tangan dari seorang Moreno. Itu menurut aku ya. Key semaja untuk maksain heavy spinnya keluar. Biar mungkin nanti kalau dikontes gak bakal bisa. Oh Iman Vendek Miss. Masih ada 9v9 mereka. Benar Vincent. Tertekna Salopikov. What's Happen Superkane? Vision Arkov lingkar ke arah belakang. Backline bakal coba dibalekkan kembali. Disakil terdakedown. Ada Swelo di depan sana dengan crossbow yang belum dimiliki dari seorang heist. Double kill. Looking for triple kill. Mampu kan Swelo memberikan kembali karena dimiliki. Tapi shut down. Plus one point kill dari seorang kickers. Membuat permainan dari tim Rebellion harus mengakui power team fight. Dan keting yang dimiliki dari tim BGT Renalva ini sangat kuat. Ya dan bahkan dengan tidak adanya heavy spin. Kali ini Vincent tentunya tidak bisa lari dari kejaran Superkane. Tapi. Kapil crossbow of tanknya bahkan berhasil mendapatkan shut down. Dari Virno Cure terlalu memaksakan mencoba menumbangkan seorang heist. Tapi nampaknya shut down yang mahal. Malah bahkan didapatkan heist. Tapi ingat. Heist hero lead game. Dia coba kasih satu shut down. Dia kasih point kill. Dia kasih banyak banget waktu dari BGT Renalva. Itu bisa membalikan kembali. Posisi Rebellion yang berada di arah bawah loh sekarang. Iya masalah. Semuanya bisa berbalik. Masalah posisinya Sakennya juga udah tumbang duluan. Jadi damage nya gak akan cukup dari BGT Renalva. Kalau. Superkane. Gak lagi-lagi objektif atau gak fokus untuk bisa. Numbangin high sebelum mereka team fight besar. Mungkin gak menutup kemungkinan. Big Rebellion ini bisa membalikan kembali keadaannya. Karena. Mereka punya power dari 1-1. 1-1. Space nya cukup banyak ya Ji. Ketika 1-1 terbang itu yang cukup berbahaya untuk para pemain dari tim BGT Renalva. Dan ingat stopper dari Rebellion ini ada dua loh. Ada Wijan Narko dan juga Vincent. Mereka cukup untuk maksimalin sisi yang dimiliki. Dan memberikan space ke arah heist dan juga Swelo. Yang dimana Swelo nih. Sebenarnya jarang terspotlight. Tapi dia. Yang mampu untuk merontokkan pemain dari BGT Renalva. It's the pick of Wijan Narko. Informasi telah didapatkan para pemain dari tim Rebellion. Kalian insting Kayyeye. Ini pernah bener-bener di follow up dengan luar biasa all-in yang dilakukan. Ini nampaknya akan ada T5 4 versus 5. Kalau Vincent beneran masih mau masuk dalam posisi seperti ini. Ini gak bagus banget untuk mereka. Ada baiknya. Kalau mereka mau masuk ini berempat. Karena kalau bertiga ada baiknya mereka pulang. Soalnya ini ada distraction juga dari Fjernok ya. Vincent. Are you really? Bro. Oke. Ada council terdapatkan mencari posisi dari para pemain dari tim Rebellion. Tapi Vincent. Mencoba-mencoba mendobrak. Target yang dikeluarkan. Demakan Retribute John. Super Cat. Berhasil mengamankan. Satuan Retribute John dengan luar biasa. Dengan tipangan dibiliki. Dan Heist. Terbang ke udara. Mencoba diselamatkan. Dan Heist. Berhasil mendapatkan Double Kill. Wow. Heistnya tidak tertangkap. Dan bahkan. Weakness pointnya kepecah. Kebuka. Dari seorang Heist. Berhasil untuk menembakkan dua pemain. Kalau kita mulai dari. Equip by Dunia Games. Kali ini. Sebenarnya dari Heist ini udah mulai coba untuk ngejar. Dari segi ketertinggalan goldnya. Dia udah punya win of nature. Yang dimana. Ini bisa dipakai. Buat Heist sebenarnya untuk menahan physical limits. Yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Di posisi dari Saken sendiri. Dia udah punya core sub-strike. Untuk efek slow juga. Demon, hunter, sword. Dan juga golden stuff. Ini attack speed yang bakal lebih kencang lagi. Untuk seorang Saken. Dan bahkan dia respect juga dengan damage. Yang bahkan. Dia tau. Heist ini bener-bener dikasih space gila-gilaan. Meskipun kayak pemain dari Bigetron Alpha. Bisa menembakkan tiga pemain. Tapi Heistnya ini gak tumbang. Alright. Final kill dari bottom lane. Mencoba untuk mendorong permainan. Para pemain dari tim. BK Trono Alpha. 6.000 gold difference. Arusnya udah cukup. Untuk bisa men-pick off. Satu player dan tim Ray Balencian. Dan Kai Yee kali ini gak bisa following up. Atau dia gak bisa inisiator. Kalau masih ada Vincent berada di garis depan. Tapi Super Can fokus di arah bottom lane. Mencoba untuk mendistrik para pemain dari tim Rebel dan Xeon. Mereka masih sabar menunggu. Dan bahkan dari Fear No Cure fokus objektif. Apapun yang terjadi. Fear No Cure mencoba untuk mendorong. Atau secara perlahan. Bigetron sang robot mengikis sedikit demi sedikit. Dan shutdown. Yang sangat mahal didapatkan oleh permainan dari tim Rebel Xeon. Swellow dari bottom lane. Berarti tadi darkening harusnya. Iya dia darkening. Darkening itu harusnya. Karena burn efeknya nyala. Iya dari magic warship. Dan ini yang tadi aku udah sebut. Swellow sebenarnya. Dia jarang banget untuk ngelakuin one kill push dari Swellow sendiri. Tapi gimana caranya dia untuk masih memberikan DPS dari area backline nya. Ini yang justru harus diperhatikan oleh Bigetron Alpha sekarang. Momentumnya udah mau coba dibalikin oleh Rebel Xeon. Alright. Bakal fokus karena Vincent. Moreno terperangkap. Dan keningin dikeluarkan. Tapi ternyata masih ada kata-kata. Ter-dive. Ter-painting. Kars. Kali ini membuat falpemen di tim Rebel Xeon. Mereka agak sedikit. Dan tinggal. Dengan adanya team fight 4 versus 5. Dan ingat. Super Ken is coming up. Heiss berantikan setepat. Bakal coba di-all in. Bakal coba di-fight. Dan retribution. Kali ini gak berhasil mendapatkan. Super Ken kembali tertakedown. Swellow. Bener-bener gak bisa lagi dibendung. Kalian damage-nya terlalu besar. Dan Heiss masih menjadi salah satu orang yang menakutkan. Piketron Alpha. 6.000 gold. Dibayar hutang. Dengan 3.000 saja yang tersisa. Iya. Sekarang udah mulai swing. Dari segi net worth-nya. Untuk Rebel Xeon sendiri. Karena. Pick off lagi. Dari Swellow yang dimana. Main-main dari Piketron Alpha. Mereka gak punya jawaban. Gimana langsung. Untuk nge-shadowin karena Swellow. Karena mereka tahu. Pilihan mereka cuma dua. Mereka tumbangin Heiss. Atau mereka numbangin guard depannya ini. Dan membuat Swellow dan juga Heiss punya chance yang besar. Untuk balikin keadaan untuk main-main dari Rebel Xeon. Kalau mereka memang bisa dapetin Vincent. Yang udah 4 kali tumbang. Mereka harus bener-bener peka dengan adanya Heiss dan juga Swellow. Karena. Kalau ini terus-terusan kejadian. Lama-lama Heissnya bakal snowballing. Sekarang dia udah level 14. Mengejar Saken yang mungkin hanya berbeda satu level. Tapi ingat. Tadi dari segi networknya. Itu cuma berbanding berapa ribu aja. Alright. Super Ken sih deh. Tadi udah cukup membuat waktu yang banyak untuk Saken. Ini saatnya Saken untuk bersinar. Dan bahkan di sisi dari Rebel Xeon. Mereka udah tahu. Mereka udah punya power dari seorang Heiss. Mereka tidak akan takut lagi untuk teamfight. Kayaknya terdeteksi. Undur ke arah belakang. Para pemain dari tim Pigetron Alpha. Kali ini mereka udah mulai pusing. Untuk bisa ngambil backline yang dimiliki dari tim Rebel Xeon. Menurut aku Finnokir harus join teamfight sih. Yes. Mungkin Finnokir harus join teamfight. Finnokir harus melakukan satu buah flanking. Iya. Tapi jawabannya adalah. Dia memilih untuk melakukan split push. Objektif gaming. Tidak ada deteksi dari Pigetron Alpha. Hanya The Moreno yang membuka Vision. Bukan Kayye. Karena Kayye seorang initiator. Jadi dia harus hilang dari map. Bahkan Lord masih debate begitu saja. Seperti biasa. Pasukan Rebellion. Mereka sadar. Tidak akan mau terjadi adanya split push. Atau minus satu map. Tapi super game. Bergerak. Mendeteksi pergerakan. Menuju ke arah top lane. Informasi telah diberikan. Dan tim pasukan Pigetron Alpha. Mereka masih lagi reset. Consil. Menuju ke arah Kayye. Finnokir menjadi pilihan utama. Heavy spin telah dikeluarkan. Informasi sangat mahal. Kayye. Flicker. Ditukar dengan satu buah heavy spin. Agak kurang cukup adil. Tapi lihat di arah bottom lane. Mid lane. Envir Nocure memerlukan satu buah fight time. Ter take down. Hilang begitu saja. Gak bisa selamat. Fokus menuju. Karena Lord fight time nya akan gak berhasil. Goal. What a play from Vincent. What a restitution. Membalaskan kembali. Namanya diberikan oleh Super Ken. Tapi lihat. Revelling kembali kembali. Karena mereka miliki. Hilang 2. 3. Tersisa. Dan bahkan. Jadi tersisa. 3 doang kali ini. Untuk tim Pigetron Alpha. Dan langsung split push. Push minion dari lane nya. Ini langsung dilakukan oleh Super Ken. Tadi ya itu yang aku bilang. Oh my God jump down. Tiba-tiba Super Ken memberikan dirinya. Berhasil menumbangkan seorang heist. Setidaknya dalam team fight kali ini. Mereka kekurangan rezeki damage. Super Ken. Can't you do it. Lionel Super Ken. Super Ken still survive in the bottom lane. Oh my God. Lionel Super Ken. Iya. Dan bahkan itu. Distraction sebenarnya. Karena pemain-main dari Revellinger. Mereka. Bakal dibayang time. Dengan adanya Lord yang berjalan di area mid. Tapi Vincent. Berhasil mencobot untuk men-district. Wow. Boreno. Berhasil menambahkan pop-pop. Dan Super Ken. At least. Yang mendapatkan adalah team Pigetron Alpha. Distraction didapatkan. Saking mencobot untuk memberikan free. Di arah belakang. Kanalah yang bisa dipendung. Tepatkan. Lihat di arah bottom lane. Super Ken melakukan endgame. Dengan tokoh cepat. Distraction yang dilakukan para pemain. Dari Revellinger. Mampukah mereka berhasil. Mampukah dia dapat. Tapi no. No. No way. Harapan yang sempat muncul. Memaksakan keadaan. Tapi nampaknya. Super Ken mengambil keputusan yang salah. Dia gak nge-cut rod. Dari seorang Heiss. Iya. Heissnya. Kalau dia mungkin 1v1 dulu sama Heiss. Itu masih ada chance. Untuk Super Ken. Tapi. Mungkin terburu-buru untuk bermain lebih objektif. Dari Super Ken. Dan untungnya. Biggeron Ova. Mereka berhasil untuk dapat nih. Tiga pemain terlebih dahulu. Vija Narko ditumbangkan. Vincentnya hilang. Dan bahkan dari Kars pun hilang. Dari Land of Dawn. Dan ini yang ngebuat. Lagi-lagi Biggeron Ova. Bersama dengan Rebellion Zion. Mereka bakal melakukan reset terlebih dahulu. Kalau kita ngelihat dari. Equipped by Dunia Games nya. Di menit yang ke sembilan. Ini Immortal udah di tangan pemain-main dari Rebellion Zion. Jadi. T-fight nya harusnya bisa sustain. Untuk Rebellion Zion. Oke. Birnokir kembali. Moreno di takedown. Instant pick up from Gars Darkening. Kai. Kai Yeye. Ter takedown. Para pemain dari tim Biggeron Ova. Mereka kali di kalah power dari mid to the late game. Mid to the late game Rebellion. Mereka punya power yang besar. Bahkan Super Ken tidak memiliki parfum buff untuk kesekian kalinya. Karena Fanny tanpa parfum buff. Udah pasti kayak kamu tanpa aku. Wow. Selit ya. Ini bakal boros banget dari segi energi. Untuk Super Ken sendiri. Dan Saken. Kayaknya ini udah waktunya deh. Pemain-main dari Biggeron Ova. Mereka udah boleh main grouping berlima. Gak bisa. Karena. Aku gak setuju. Menurut aku. Split push doang yang bisa mereka lakukan. Menurut aku Firnokir ini harus bisa nyulik ke arah Swello. Swello nya gak boleh sampai mendekat ke arah pemain-main dari Biggeron Ova. Cuma yang. Dia memang sebenernya ngincernya gak ke arah Saken. Tapi dia ngincernya ke arah Ki dan juga Moreno. Masalahnya ya Momocan. Kalau kamu ke arah backline itu menurut aku ya. Kamu sebelum masuk udah hilang duluan. Dan akan ada team fight pasnya selama. Gak usah ditumbangin sih menurut aku. Dan kita lihat dari hero stage. Ini dia terlalu sakit Momocan. Iya dia bawa penetration dia berikan. Dia punya juga Winter. Winter trunchean nya. Mau gak mau mereka harus split dua. Mainin keunggulan dari Fanny dan Benedita nya. Soalnya sempat kejadian kayak Fino kira fokus ke Swello. Ini team fight nya jadi gak terlalu maksimal untuk Rebellion Zion. Tapi kita bakal lihat apakah memang split push yang akan dimaksimalkan oleh Biggeron Ova. Instant pick off terhadap Wicca Narco. Adalah sebuah jawaban untuk membayang time. Tapi ingat retribusi nya masih berada di tangan. Tapi Darkering tak dikeluarkan. Retribusi nya dari siapa gak? Dan retribusi tetap di tangan dari seorang Vincent. Membalikkan kembali keadaan team fight yang dimiliki. Crossbowl yang terbuka. Satu point kill. Looking for double kill. Ternyata masih bisa di tangan oleh para pemain dari Biggeron Ova. Wanwan tidak ada crossbowl ting. Hilang satu persatu. Dan ternyata Heiss juga menjadi korban selanjutnya dan Super Ken. Karena Super Ken di garis depan berhasil mendapatkan double kill. Dari seorang Super Ken. Barful top nya akhirnya dimiliki. Dia pencapan insting dari Kayye Yee. Lagi. Insting dari Kayye Yee adalah insane. Lihat kegilaan. Dan wifel didapatkan Biggeron Alpha. Membalikkan kembali keadaan. Wada play dari Kayye Yee. Insting dari seorang Kayye Yee. Berhasil membuat Biggeron mengamankan game yang pertama. Itu secara kertas. Itu sebenarnya Rebellion nya mereka punya chance yang besar. Mereka udah dapetin momentum mereka.